Ngani men, bawahnya ini kuas Ngani siapet ya Maksudnya ya Ingat kan? Ingat ya Ingat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Godong Channel Semoga kabarnya selalu diberi kesehatan dan keselamatan Pada video kali ini Mas Pro mau sharing ya Berbagi pengalaman sedikit Ya teman-teman Di depan saya sudah ada agronima Praet of Sumatra Nah yang ini kayaknya Angkat induk atau pedal anakan Ntar bisa dilihat, dicek Nah kalau yang ini tentunya repoting ya Akarnya sudah tinggi Sebenarnya bisa dipotong ini Cuman kalau tidak bawa daun pancing Sangat disayangkan Lebih baik menggunakan daun pancing ya Seperti kalau mau angkat induk Jadinya lebih cepat untuk bertunasnya Nah ini ya Mudah indukkan Ini mau repoting saja Kalau yang ini menggunakan Nah ini sudah gede-gede Ini diirawat dulu dari 3 daun 4 daun kecil ya sahabat ya Ini sudah lama banget nih Saya biar Kemarin memang naruhnya mencar-mencar Jadinya Sekarang ini masih ada yang mencar lagi nih sahabat Ini sebelah sana masih ada lagi Nobret of Sumatra Yang lebih gede lagi Anakan 3 Nah ini ya Perawatan-perawatan gedung seno Untuk menghasilkan Untuk menghasilkan Anakan yaitu media Utamakan media yang poros dan subur ya Yang pernah di sharing ya Atau yang cocoknya di tempat teman-teman Tapi sebelumnya Jangan lupa Dukungannya Untuk subscribe Comment share-nya Biar channel ini berkembang Dan bermanfaat Buat Yang lainnya Nah lanjut ke Video selanjutnya Ya sahabat ya Di depan saya Sudah ada Gronema Bred of Sumatra Yang udah indukan Udah rimbun Udah mentereng Warnanya Ini saya rawat dari kecil dulunya Nah ini saya mau Antara angkat induk Atau Pisahan akan ya Sahabat ya Nah ini akan saya Pindah di pot yang lebih besar ya Tujuannya Anakannya biar megar ya Seperti yang di atas itu ya Nah terus Alat-alat sama Media Pot Ini pot besarnya Rencananya Piso-piso ya Sahabat ya Nah ini ya Terus penutup luka Ini saya pakai Nordoc Ini campur fungisida Boleh pakai Betadine Atau Lem Yang lainnya Sama aja Nah lanjut ya Langsung ke Eksekusi ya Seperti Pisau Pisanya Ini yang gede aja Nah ini kita Bungkar nih Penemanya Kita tekan-tekan Masukkan mau reporting Sebenernya belum lama reporting Masih bagus medianya Masih mau angkat itu Nah ini ya Sobatnya Ini Kita korek aja Sampai sini Sampai sini Oh ini Makanya Petang Nah ini ya Lumayan tuh Bagus ya Akarnya Petih Ya bersih ya Akarnya tuh Ya Bunggolnya panjang Ini bunggolnya panjang Sampai bawah sini Nah ini Sobatnya Ini perbanyakan Petit Sumatra Abisnya saya Begini ya Nah ini Sebenernya ini Terlalu kecil Terlalu kecil Ini aja Pedal anaknya Sahabat Nah ini Kita cek tuh ya Padahalnya lumayan Bagus ya Jenis akarnya Emang begini ya Petit Sumatra Kebanyakan Ngempel nih Dari paling bawah Ini anakannya tuh Ini sebenernya Terlalu kecil Tepat anakannya Udah mampu ya Untuk dipisah Nah ini Ini Biasanya gak saya cuci Ini kalau kayak gini Langsung aja Ini masih ada media Akarnya gak ada yang rusak Ini Kagap Ini langsung Di Ini aja Pisah Ini gak jadi angkat Ini bisa anakan Kita sisakan ya Batang ke bawah Berarti Kita ambil Di Ini kan masih Datu daun Nah ini Disini aja Nah ini Bawahnya Ini Ruas Nah ini Sahabat Yang Fungsinya Ya Kelihatan Nah ya Ya Sahabat Yang Nah satu Ini sebenernya Terlalu kecil ya Tapi gak apa-apa Ini termasuk Kuat ya Ini sebenernya Diangkatin Dapun Semua bisa Nih Daun pancingnya Sudah banyak Di bawahnya Jadi sebenernya Masih bisa Dipotong Disini Nih Nih Bintar Bintar Lihat ya Sahabat Yang Sekarang Permajaan Bunggol Namanya Nah ini Nah ini Disini Nah ini Disini ya Sobat Kemotongannya Masih menyijakan Kebawah Kurang lebih 2 sentian Kebawah Bismillah Bawah ruas Cari ya Ruasnya Nah ini Nah ini Nah ini ya Sobat Ya Nah ini Biasanya Kalau motong Saya sisakan ya Potong Ini biasa Diponggol Cahe Terus kita Kasih Penutup Luka Ya Mau jenisnya Bertop Sumatra Mau apa Yang kira-kira Kalau untuk Kocin Sebenarnya kuat Nah ini ya Kita buka dulu Juga nih Nah ini ya Tuh ya Sahabat Sini Juga Anakannya Nah ini Perbanyakan Jenis Bertop Sumatra Bisa Jarang Mengkul Satu-satu Ya Paling anakannya Kocomotin Begini Nah ini ya Ini mampu Bismillah Nah ini Tunggu sampai Kering ya Taruh dulu Sambil Mau repoting Nanti Nanti Ditanam lagi ya Biar Nunggu Nah ini Nunggu Baru lagi Anakannya Berarti Langsung Di pot besar Nasabat Selanjutnya Nah ini mau repoting Ini repoting Yang ini Ini kan belum lama Nih Sahabat Ya Sebenarnya Kalau mau niatin Angkat Juga bisa Nih disini Cuma Nggak apa-apa Kalau beli Sumatra Kebanyakan Sengaja Saya Tekan-tekan Ya Kapotnya Saya mau gunakan Pot besar Nih Sahabat Nah Tuh ya Karya ya Tuh Lihat Akannya Bagus Banget Tuh Iya Mbak Ini saya Menggunakan Pot besar Saya Tambah Stereo Pom Di bawahnya Kampotnya Jumbo Banget Ini Sebentar Nah ini Kita Isikan Media Sama Sekalian Ya Nanti Isi Media Dulu Medianya Yang Paling Perak Atau Paling Poros Nah ini Banyak Kesekam Nih Sahabat Kurangin Aja Nih Begini Saya Enggak Perlu Cuci Masih Perak Nah Nih Kan Ini Perit Sumatra Memang Cocok Di Pot Yang Besar Besar Kini Sapat Nih Pot Yang Begini Pot Kuping Sangat Cocok Sikan Medianya Media Baru Ya Sahabat Ya Terima Peras Terima Pupuk Sama 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 Yang Biasa Memang Rumusan Pasih Pupuk Sama Pupuk Slow itu rilis kita lagi namanya karena media udah siap makanya saya udah waktunya di repotin biasa repotin sini nih nih ya sahabatnya mau dijadikan indukan besar nih nah ini ntar tinggal nyiram padat ya ini satu udah jadi sini ini sama nih jika mau media yang pot yang besar udah kembang tuh ya ini belum bisa cabut kembangnya taraja setelah seger habis di repotin ini repotin gak sampai bongkar bisa langsung taruh di bawah pot dua hari eh dua harap dua hari langsung di ya tuh ya akarnya ya biaran saya ini ini hujan terus dapatnya hanya basah nih kemarin tuh hujan seharian di sini tapi alhamdulillah keraman ya medianya sama fotnya nah ya medianya dikeprak aja gini dan berkurang sedikit aja enggak bersih banget tuh masih gumbur banget ya nih ya sahabat ya akarnya sebenarnya masih bagus banget akar putih kuning-iju nah ini memuatah tunas di belakang pelepah nih paling tarik kering daunnya ada akar ciri satu nih buang aja nih ini langsung ditanam sahabatnya nah ini tapi kalau cepat mau dicuci atau temen-temen mau nyuci dulu ya papa monggo saya kalau yang sehat-sehat langsung aja begini Insya Allah bismillah aman ya sampai jadi indukan ini gini prosesnya kadang malah enggak saya bongkar kalau masih bagus banget mediknya pupuk sama secukupnya nah ini langsung penanaman yang ini sepatutnya yang indukan tadi nah ini ya indukannya dulu nah ini udah mulai kering terganggal langsung disiram sahabat bisa tunda dulu untuk nyiramannya karena belum kering kalian harus potong tuh kadang agak dua jam tiga jam tak kocor nah ini media super porosnya beraksi kalau dalam ya sahabatnya pet Sumatera itu mencocok dipot-pot yang lebar karena di akarnya agak ngeronjang gitu modenya dan lebih tahan cuaca atas tengah ya nanamnya ya si pupuk pupuknya posisinya di atas akar ya sahabatnya tapi ketutup media udah aja nggak langsung kena akar sehingga nah aman juga kena akar kalau ini ini udah jadi tuh ya sakit banget ya sampai penuh ya sahabatnya medianya nah ini ada angka penuh ada nggak penuh nggak apa-apa ntar ditambil lagi medianya sambil disiram dulu nah kalau yang kecil saya menggunakan ini aja nih cil banget besikan nah Bismillah harus gini akarnya banyak banget cukup menopang hidupnya boleh pakai sekam bakar bawahnya bekas kepotongan nah nih nah ini begini ya tapi pelan-pelan ini udah ada daun pakaiin pupuk dikit aja nah kita isikan lagi nah gini ya menceng nah kemenceng yang mencong atau udah kena martari bagus dia akan lurus tadi ke dorong main duknya ya ya sahabatnya tuh satu berjumatnya tuh anaknya nggak terlalu banyak cuman ya ini nah ini segini aja Bismillah media aman insya Allah sih bisa ini pernah namanya sama ya sepatnya carnet datang tapi si dulu dah biar aku kokoh nah ini isikan lagi kasih pupuk jangan lupa pupuk Osmocode slow release bisa Osmocode bisa Dekastor bisa S kamera unggung nggak apa-apa karena saya nggak ada tuh yang boknya itu kan aja bekas akrum kecil tuh buat perawatan aja kadang-kadang udah penuh nah nih ya sahabatnya ini ya perbanyakan untuk pretop Sumatra yang gudang channel lakukan hanyalah eh apa ya ambil induk ya jadi kadang-kadang kalau udah gedik gitu udah mulai mau siap induk gitu kalau mau dipotong di cacah itu sayang ya soalnya emang ada tempat buat nyungkupnya itu nggak apa-apa karena saya nggak ada tuh yang boknya itu kan aja bekas akrum kecil tuh buat perawatan aja kadang-kadang udah penuh nah ini ya sahabatnya setelah tiga jam ntar tinggal nyiram ya ya sahabatnya setelah disiram kocor nah ini kita tinggal tempatkan di bawah rak boleh ya tempat yang adem atau nggak kena sinar materi langsung ya nah ini semoga dapat menginspirasi ya kalau untuk aksuna udah mulai agak indukan itu biasanya gedong channel nggak potong-potong ya nah ini untuk jenis pretop Sumatra hanya mengambil anakannya ya karena tanggung ya kalau mau di angkat atau potong sekian video kali ini sampai video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh